Kisah para Rasul, Pasal 2 Pentakosta Tujuh minggu lewatlah sudah sejak kematian dan kebangkitan Yesus, dan tibalah hari Pentakosta. Pada waktu orang-orang yang percaya berkumpul pada hari itu, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti deru angin topan di langit di atas mereka, memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah sesuatu seperti lidah api hingga ke atas kepala mereka. Setiap orang yang hadir dipenuhi roh kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Sebab roh kudus telah mengaruniakan kecakapan itu kepada mereka. Pada hari itu, banyak orang Yahudi yang saleh berada di Yerusalem. Mereka berasal dari berbagai negeri untuk mengikuti upacara-upacara keagamaan. Dan ketika orang banyak mendengar bunyi yang menderu di langit di atas rumah itu, berlarian mereka datang untuk melihat apa yang terjadi, dan mereka pun tercengang-cengang mendengar bahasa mereka sendiri dipakai oleh para rasul. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Kata mereka. Orang-orang ini berasal dari Galilea. Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang dipakai di berbagai negeri tempat kita dilahirkan. Kita ini orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Judea, Kapodokia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berbahasa kireni, pengunjung-pengunjung dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain yang masuk agama Yahudi, orang-orang kreta, dan orang-orang Arab. Dan kita sekalian mendengar orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita tentang mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua termangu-mangu keheranan, serta saling bertanya, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, pasti mereka itu sedang mabuk. Khutbah Petrus Kemudian, bersama-sama dengan kesebelas rasul yang lain, Petrus tampil ke depan. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak itu, Dengarkanlah, hai saudara sekalian, baik para pengunjung maupun penduduk Yerusalem. Beberapa orang di antara saudara berkata bahwa orang-orang ini mabuk. Hal itu tidak benar. Hari masih terlalu pagi. Masa orang mabuk pada jam sembilan pagi. Apa yang saudara lihat pagi ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel ratusan tahun yang lalu. Pada hari-hari akhir, demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas segenap umat manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Pemuda-pemudi akan mendapat penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ya, roh kudus akan datang kepada semua hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan tanda-tanda ajaib di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi hitam. Dan bulan akan menjadi merah darah. Sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Tetapi siapapun juga yang memohon pengampunan dari Tuhan. Akan memperolehnya dan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel. Dengarkanlah. Seperti saudara maklum. Di hadapan umum Allah memberikan kuasanya kepada Yesus dari Nazaret. Dengan melakukan mujizat-mujizat besar melalui dia. Tetapi karena Allah mengikuti rencana yang sudah ditetapkannya. Maka ia membiarkan saudara memakukan Yesus pada kayu salib. Dan membunuhnya. Dengan perantaraan pemerintah Romawi. Kemudian Allah melepaskan dia dari sengsara maut. Dan membangkitkannya. Sebab maut tidak dapat menguasainya. Raja Daud berkata tentang Yesus. Aku tahu Tuhan senantiasa menyertai aku. Ia menolong aku. Kuasa Allah yang besar menopang aku. Tidak menghirankan jika hatiku dipenuhi sukacita dan lidahku menyorakkan puji-pujian bagi Allah. Sebab aku tahu bahwa dalam kematian pun aku akan baik-baik saja. Engkau tidak akan membiarkan jiwaku di dalam neraka atau membiarkan tubuh anakmu binasa. Engkau akan mengembalikan nyawaku kepadaku dan melimpahi aku dengan sukacita di hadiratmu. Coba pikirkan saudara-saudara yang saya kasihi. Daud tidak berbicara mengenai dirinya sendiri ketika ia mengucapkan kata-kata yang telah saya kutip. Sebab ia mati. Lalu dikuburkan dan makamnya masih ada di sini pada kita. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu Allah telah berjanji dengan sumpah bahwa salah seorang keturunan Daud sendiri akan menjadi Mesias dan duduk di atas tahtanya. Daud memandang jauh ke depan serta menubuatkan kebangkitan Mesias dan berkata bahwa jiwa Mesias tidak akan dibiarkan di neraka dan tubuhnya tidak akan binasa. Ia berbicara mengenai Yesus dan kami semua menjadi saksi bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Sekarang ia duduk di atas tahta kemuliaan tertinggi di sebelah kanan Allah di surga. Seperti yang telah dijanjikan, Allah Bapak telah mengirimkan roh kudus dan hasilnya telah saudara dengar dan lihat pada hari ini. Dengan kata-kata yang telah saya kutip, Daud tidak berbicara mengenai dirinya sendiri sebab ia belum pernah naik ke surga. Lagipula, Daud selanjutnya menyatakan, Oleh karena itu, dengan tegas saya nyatakan kepada setiap orang di Israel bahwa Yesus yang kalian salibkan telah ditetapkan oleh Allah sebagai Tuhan dan Mesias. Kata-kata Petrus itu sangat mengharukan hati mereka, sehingga mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata kepada mereka, Hendaklah saudara sekalian masing-masing bertobat dan kembali kepada Allah, serta dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk mendapat pengampunan dosa. Dengan demikian, saudara juga akan menerima karunia roh kudus, karena Kristus telah menjanjikannya kepada saudara yang telah dipanggil oleh Allah, Tuhan kita, dan juga kepada anak-anak saudara, bahkan kepada orang-orang yang tinggal di negeri yang jauh. Kemudian dengan panjang lebar, Petrus menyampaikan khutbah mengenai Yesus dan mendorong semua yang mendengarkannya, supaya melepaskan diri dari kejahatan bangsa mereka. Orang-orang yang percaya akan kata-kata Petrus itu dibaptiskan, kira-kira tiga ribu orang banyaknya. Mereka menggabungkan diri dengan saudara-saudara seiman, mengikuti pengajaran rasul-rasul, dan menghadiri persekutuan doa, serta mengadakan perjamuan Tuhan. Rasul-rasul melakukan banyak mujizat, dan semua orang dipenuhi rasa takut. Cara hidup jemaat yang pertama Semua orang yang percaya itu senantiasa bersekutu bersama-sama, dan segala yang ada pada mereka dijadikan milik bersama. Mereka menjual harta milik mereka, dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan. Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam baik Allah. Mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka, serta mengadakan perjamuan Tuhan, dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita, serta rasa syukur. Sambil memuji Allah Semua penduduk kota itu menyukai mereka, dan tiap-tiap hari Allah menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih telah menonton!